Di pesta orang kaya tiba-tiba ikannya berubah semua menjadi kotoran manusia Jadi disini lagi ada pesta isinya adalah orang-orang kaya di Hong Kong Terus mereka itu makan ikan semua dan ikannya itu bener-bener mahal banget Katanya sih ikannya paling fresh di dunia Tapi tiba-tiba saat ikannya dipotong itu keluar kotoran-kotoran manusia Ternyata orang-orang kaya ini sering banget membuang kotoran-kotoran Atau sampah-sampah di sungai dan ikannya akhirnya memakan kotoran tersebut Jadinya semua itu berimbas balik ke mereka Mereka harus makan ikan yang isinya kotoran juga Setiap hari dua cowok ini ketagihan naik jet coaster Ternyata untuk ini guys Jadi setiap hari cowok ini selalu ngajak temennya untuk naik jet coaster terus Walaupun cuma berdua doang Tapi ternyata jet coaster itu cuma ada di hayalan mereka Sebenarnya mereka itu setiap naik mobil mereka selalu nyetirnya bener-bener kaya naik jet coaster Sampai akhirnya mereka akhirnya ketabrak beneran Karena mereka selalu merasa kalau menyetir mobil itu seperti mereka bermain Sampai akhirnya mereka nyesel banget dan akhirnya dua-duanya meninggal dunia Cewek ini nyesel banget pacaran sama pesulap Pertama sih dia seneng-seneng aja Dapet bunga gratis Terus makanan juga dikasih gratis Eh si pesulap bukan yang nolongin dia Si pesulap itu malah ngumpet Pakai kain pikniknya mereka Terus si pesawatnya malah ngilang begitu aja Itu semua supaya pesulapnya bisa kabur dan ceweknya aja yang sama si banteng Ceweknya pun jadi trauma banget pacaran sama pesulap Cowok ini beli permen di surga Tapi harganya dimahalin banget sama tukang warungnya Jadi biasa harga permen yang Rp2.000 Jadi harganya itu bener-bener Rp420.000 Ternyata tukang warungnya itu sengaja mengambil keuntungan di surga Karena dia adalah satu-satunya warung disini Bahkan dia bilang kalau mau beli ya beli aja di tempat lain Padahalkan mereka di awan Makanya semenjak itu tukang warungnya Jadi kaya raya banget karena selalu menjual barang-barang yang mahal di surga Satu-satunya cara menyembuhkan singa yang badannya udah tulang semua Adalah mempertemukan dia dengan manusia yang pertama kali ngerawat dia Gimana ya reaksinya? Jadi singa ini bener-bener udah lemes banget Bahkan kalian bisa liat badannya itu udah tulang semua Namanya dia Jupiter Dia itu kaya udah sekarat banget Karena ternyata dia gak diurus Sampai akhirnya dia dipertemukan kembali sama orang yang merawat dia Dan singa ini bener-bener gak lupa sama sekali Dan merasa kalau itu adalah ibunya beneran Bahkan seolah-olah si singa itu mengadu ke ibunya Kalau dia selama ini sakit Dan dia inginkan cuma memeluk ibunya lagi Dan bener aja Dia akhirnya mempunyai semangat hidup kembali guys Video ini viral banget Pas seorang ayah marah ketika mengetahui bayinya itu perempuan lagi Jadi ini adalah saat-saat mereka itu mengetahui Anak yang ketiga itu anak cowok atau cewek Tapi yang ternyata keluar itu adalah kertas-kertas pink Itu ngebuat ayahnya bener-bener marah Dan langsung pergi begitu saja Dan mengucapkan kata-kata kasar Video ini sayangnya dipost di media sosial Dan akhirnya membuat cowok ini jadi terkenal Bahkan mendapat 44 juta view Orang-orang malah ngatain cowok ini bener-bener tidak beruntung banget Dan malah kasihan sama istrinya yang berusaha untuk tabah Baru sehari menikah si istri langsung muntah-muntah Nah suaminya mikir kalau misalkan dia itu hamil Awalnya dia panik banget istrinya sakit atau apa ya Tapi tiba-tiba istrinya tambah muntah lagi setiap suaminya ngomong Si istri malah nutup mulut dari suaminya yang ternyata dia muntah Karena mulut suaminya itu bau banget Si suami malu banget deh Cewek ini pura-pura mempunyai kulit hitam Supaya mempunyai banyak followers Jadi model ini waktu itu berumur 19 tahun Dan dikenal dengan nama Emma Halberg Dia dihujat karena katanya telah menipu 250 ribu followersnya Jadi Emma ini selama ini kayak dipuji-puji terus Tapi ternyata kulitnya dia itu kulit bohongan doang Jadi dia itu pura-pura pakai foundation yang lebih gelap dari kulit aslinya Dia itu melakukan itu semua Karena dia merasa dengan dia berkulit hitam Dia akan mendapatkan banyak followers banget Tapi lama-lama banyak orang yang mengetahui apa yang dia lakukan Dan langsung menghujat dia Tapi dia tetap gak ngangkau kalau dia nipu Dia bilang dia kulitnya menggelap karena kejemur matahari doang Lagi di restoran tiba-tiba cowok ini terbang sendiri dan ketabrak gitu Padahal yang lain gak ada yang ketabrak sama sekali Jadi disini ada dua teman yang lagi ngobrol di restoran Namun tiba-tiba salah satu temannya itu bener-bener kayak tertabrak dan terbanting Bahkan dirinya sampai terpental-pental yang bikin dia itu bener-bener kaget banget Ternyata sebenarnya cowok ini tuh belum ada di restoran Dari tadi dia itu cuma telponan sama temannya yang menunggu di restoran tersebut Karena dia telponan sambil mengendarai mobil Makanya dia kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia Seorang ayah selalu membakar lukisan dari anaknya Supaya anaknya gak pernah bisa lukis lagi Ternyata karena ini Si anak bingung banget setiap lukisannya semuanya tuh dihabisi sama ayahnya Sampai akhirnya tiba-tiba di gudang dia melihat Kalau ayah aslinya itu adalah seorang pelukis Jadi yang selama ini sama dia itu adalah ayah tirinya doang Lalu akhirnya si anak ini benci banget sama ayah tirinya Dan langsung pingin ke ayah aslinya aja Pas ketemu ayah aslinya dia seneng banget karena ayah aslinya juga merupakan seorang pelukis Tapi tiba-tiba saat dia udah tinggal di rumah ayah aslinya Dia tiba-tiba ditangkap polisi karena semua lukisan yang ada di ayah kandungnya itu adalah hasil curian Dan yang membebaskan dia malah ayah tirinya Ternyata ayah tirinya gak kasih dia melukis Karena dia takut banget anak ini akhirnya seperti ayah kandungnya Yang ternyata merupakan seorang pencuri Dan udah meninggalkan dia sama ibunya dari dia itu umur 2 tahun Jadi ternyata ayah tirinya baik banget Dan bahkan sekarang ayah tirinya mendukung hobi dari anak ini Lagi siaran TV reporter ini ditepok bokongnya sama pria yang gak dikenal Jadi reporter ini kalau misalkan dia itu membawakan berita seperti ini Memang banyak banget yang suka godain dia di belakang Awalnya dia masih seneng-seneng aja Tapi sampai sesaat kemudian Ada yang datengin dia dan lari dan langsung menepok bokongnya dia dengan kencang Nih kalian lihat Dia itu bener-bener langsung shock banget dan merasa tidak dihargai sebagai wanita Setelah itu banyak orang yang mencari tahu siapa pria tersebut Ternyata pasti cari tahu pria tersebut memiliki kedudukan yang cukup tinggi di sebuah organisasi Tapi akhirnya dia malah dihujat sama semua orang karena kelakuan dia yang tidak senonoh Cowok ini ngelakban diri sendiri di papan supaya dia terkenal dan jadi artis Jadi para polisi dan pemadam kebakaran sampai berkumpul di sana Karena merasa cowok itu bener-bener aneh banget Ternyata dia sengaja ngelakban dirinya sendiri karena dia baru aja ngeluarin album terbaru Jadi dia akan dilakban sampai orang-orang itu akan membeli albumnya Tapi tiba-tiba lakbannya itu gak kencang dan dia jatuh Untungnya polisi bisa menyelamatkan dia Tapi orang-orang yang menonton itu langsung bener-bener merasa dia keren banget Dan akhirnya impian dia tercapai dan dia bener-bener terkenal Cowok ini telpon dari pesawat ke polisi karena bentar lagi pesawatnya akan jatuh Jadi mumpung dia itu dapet sinyal karena pesawatnya lagi rendah dia langsung telfon polisi Dia tujukan itu supaya dia bisa mengirimkan pesan-pesan terakhir untuk istri dan anaknya nanti Karena istrinya itu lagi hamil Ternyata banyak banget orangnya selamat Tapi sayangnya cowok yang tadi telfon sama polisinya gak selamat Akhirnya polisinya harus memberikan pesan-pesan terakhir dari cowok tersebut ke istrinya Yang membuat istrinya gak kuat banget karena cowoknya meninggal Dan katanya cowoknya walau meninggal akan tetap menyayangin dia dari atas sana Lama siang 24 jam gimana dong puasa orang Eskimo? Nah jadi untuk orang-orang di sekitar wilayah Kutub Utara Mereka itu siang terus saat musim panas dan malam terus saat musim dingin Terus gimana dong untuk penduduk muslim di sana Agar bisa menjalankan ibadah puasa saat Ramadan Ternyata mereka bisa lho berpuasa mengikuti aturan Mekah Nah mereka juga bisa ikut waktu negara terdekat Yang siang atau malamnya tidak 24 jam